Halo selamat malam, apakah suara saya terdengar jelas? Belakangan ini dengan devices yang ada, kadang-kadang itu suka ilang-ilang ya, nanti teman-teman boleh kasih tahu kalau misalkan suaranya terdengar kurang jelas. Sebentar ya, kamera di atas, laptop di sini, jadi bingung liatnya yang mana. Oke, apapun itu, aduh aku senang banget, it's good to be back here di KSY, komunitas sahabat Yesus, benar-benar satu kebanggaan luar biasa, selalu bangga dengan komunitas sahabat Yesus, di tengah-tengah masifnya informasi, anak-anak muda belajar ini, itu dan segala macam, kiranya sungguh berdoa komunitas sahabat Yesus itu bisa terus menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar keselamatan, pembawa good news dalam social media hari-hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Fania Felani, bersama dengan suami Fere Felani, mengembalakan jembat Tuhan di Setikit Indonesia, di Jakarta, di Kelapa Gading tepatnya, dan juga sebagai kakak deh buat komunitas sahabat Yesus, dan juga mementor Cici Francisca, salah satu cici yang ada di KSY yang luar biasa, kakak Francisca yang bersama dengan Kak Terry, Kak Andre, Kak Christian, mereka dengan hati yang tulus, benar-benar ingin pribadi Allah dinyatakan melalui komunitas ini. Jadi, bangga banget sama apa yang mereka kerjakan. Nah, tadi ya dengan tema belas kasihan, apalagi Ndre tadi, temanya kasih tanpa syarat, apalagi Ndre gitu ya, tapi hari-hari ini memilih tema sebelum badai datang. Teman-teman, kadangkala kita belajar begitu banyak, belajar bagaimana mengasihi, belajar bagaimana punya belas kasihan, belajar memahami isi hati Yesus, tetapi dalam kenyataannya ketika masalah ada dalam kehidupan kita, rasanya kok semuanya jadi gone, rasanya kok semuanya dihilang. Padahal pada intinya, pada dasarnya, yang namanya badai dalam kehidupan itu tidak bisa dihindari. Yang namanya pencobaan datang dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Setiap kita kalau mau naik kelas, tentu ada latihan-latihan yang sulit gitu ya, tentu ada tes yang sulit, seperti anak saya kelas 4 mau naik ke kelas 5. Kalau teman-teman ingat waktu zaman di SD gitu ya, kelas 4 itu udah modelnya pembagian bersusun ya, kecahan yang bawahnya mesti sama dulu gitu, sulit ya, udah mulai sulit, buat Adriel itu sulit gitu, kadang-kadang terlalu banyak, kadang-kadang bikin stres, oh ya nggak sampai stres ya, tapi itu berat gitu ya, nggak semudah kayak kelas 2 SD, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 kurang 1 sama dengan 3 yang bisa dijawab dengan begitu cepat. Jadi hari-hari ini kalau teman-teman semua mengalami kok rasanya nggak semudah yang dulu, tenang kamu dari kelas 4 naik kelas 5, bukan kamu kelas 4 ngerjain kelas 2 gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengalami kayak aduh kok kayaknya bukan ini deh Kak Fania, aku udah bukan lagi masalah, tapi penganiayaan, kayak lebih berat lagi ya, bukan badai lagi deh kayaknya aduh nggak tahu nih apa gitu. Pastikan ketika kita ada di musim yang seperti itu, kita ada punya pada sikap hati untuk yes God school time, aku mau diproses kali ini, aku nggak mau waste my pain gitu ya, setiap proses yang aku alami ini aku pengen jadi sesuatu, it's school time gitu ya, diproses dalam pekerjaan, oh it's school time, diganti manajernya, manajernya yang baru, wah orangnya susah, rumit dan segala macam, oh it's school time gitu ya. Jadi kayak teman-teman yang bergerak di bidang pekerjaan apa nih, misalkan sales dan segala macam, ketika teman-teman diberi kepercayaan orang-orang yang sulit gitu ya, customer-customer yang sulit gitu ya, it's school time. Jadi kebanggaan seorang sales, salah satu contohnya adalah ketika kita bisa menaklukkan customer sesulit apapun, kan gitu. Tapi masalahnya gimana nih kita menghadapi badai dalam kehidupan kita? Nah Kak Fania izin, pengen share, kadang-kadang kita itu gimana cara menghadapi badai gitu ya. Tapi bolehkah Kak Fania ajak kita untuk sama-sama belajar sebelum badainya datang, kita sudah punya tindakan-tindakan preventif nih, apa aja yang kita mesti pelajari sebelum badainya datang nih, kalau bisa kita udah prepare dulu gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman sering dengar ada istilah, ada pepatah atau ada kalimat bijak lah. Aku nggak bilang pepatah tapi kalimat bijak. Dia bilang gini, lebih baik menaruh pagar di pinggir jurang gitu ya, daripada ambulans di bawah jurang. Kurang lebih gitu ya, lebih baik menaruh pagar di tepi jurang daripada menaruh ambulans di bawah jurang. Artinya gimana sih teman-teman sebelum kecelakaan terjadi, mending kita cegah dulu deh. Daripada kita begitu badai datang, kita bingung harus ngapain, udah rusak sana sini, baru kita cari pertolongan. Kan kita suka gitu kan, baru baca Alkitab sungguh-sungguh cari mentor ketika sudah ada badai. Tapi ketika kita ajak untuk yuk ikut babes tadi, yuk berdoa, yuk baca Alkitab. Ngapain? Nggak baca sama-baca sama aja kok gitu loh. Tapi ini adalah tindakan-tindakan yang harusnya kita lakukan sebagai tindakan preventif. Itu teman-teman yang Kak Fani ingin bagikan. Diajak, equipping, enggak. Oke gitu ya, cukup. Terus juga apa, ini kegunaannya apa gitu. Tapi kadang-kadang itu berguna untuk musim kehidupanmu nanti. Hari ini kamu mungkin kayak, ah nggak apa-apa kok, ini kok dibahas tentang penderitaan, aku nggak menderita kok. Tapi nextnya, ketika kamu mengalami, kamu sudah siap. Itu teman-teman. Nah, Kak Fani ingin bagikan dari kisah para rasul 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Teman-teman, sekali lagi, teman-teman boleh buka Alkitabnya kalau yang masih pakai Alkitab kayak Kak Fani ya begini. Aku paling suka ya. Bisa dicoret-coret, bisa dibatas-batasin gitu ya. Aku corot-coret sampai kayak gini teman-teman. Ini menyenangkan sekali teman-teman. Tim analog gitu ya, daripada tim digital. Tapi terserah teman-teman, senyamannya teman-teman yang penting membaca dan dihidupi. Nah, di kisah para rasul 27 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ini berbicara tentang Paulus yang lagi berlayar ke Roma. Jadi singkat cerita, dia bersama para tahanan lain itu lagi mau berlayar. Tapi ini ada badai. Tapi ini kalau kita baca di perikop berikutnya, itu kapalnya kandas gitu ya. Kita baca ya di ayat, judul perikop di ayat 14 ke atas itu kapal terkandas. Jadi ini sebelum belum kandas gitu ya, mereka lagi terombang-ambing. Dan nanti kita akan baca ya, ketika kapalnya belum kandas, ketika badai hampir datang. Apa sih yang mereka lakukan? Nah, di sini kita ambil tiga poin yang akan kita pelajari sebelum badai datang. Ini sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan? Paulus berlayar ke Roma. Kisahnya kurang lebih kayak gitu deh dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Diceritakan Paulus bersama tahanan lain. Mereka ke sana, ke daerah keesokan harinya singgah ke Sidon dan lain sebagainya. Lalu terus sampai ke bawah. Kemudian susah payah, melewati Tanjung, Pelabuhan Indah dan lain sebagainya. Sampailah kita ke ayat 11. Nah, Kak Fania boleh minta enggak teman-teman di sini salah satu aja untuk open mic membacakan ayat 11. Jadi kisah para rasul 27 ayat yang 11. Boleh salah satu dari kita untuk bacakan? Silahkan. Kau aja ya? Iya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada Juru Mudi dan Nahkoda daripada kepada Rataan Paulus. Asik. Kemudian ayat 12. Boleh sekalian, Dre? 12. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Terima kasih, Dre. Terima kasih, maximize. Tepui perwira itu lebih percaya kepada Juru Mudi dan Nahkoda daripada Kotaan Paulus. Ya iyalah, juru mudi loh, danah koda loh, lebih jago lah daripada Paulus, tau apa Paulus gitu ya, tau apa mentor kita gitu kan, dia cuma belajar firman Tuhan, dia gak tau bisnis gitu istilahnya kita ya, tau apa gitu dan firman Tuhan kan gak ngajarin saham gimana, apa gimana, enggak deh. Oke, kita suka lebih percaya mendengarkan orang-orang yang punya kredensial yang luar biasa, dia itu ahli loh, psikologi anak, dia itu ahli loh, psikologi klinis, jadi bener-bener aku tuh kesehatan mental cuman percaya sama dia gitu, aku udah baca firman apa segala macam gak sembuh-sembuh, ini loh dia loh luar biasa. Kita cenderung, yang pertama di R11 ini kita belajar ya, mendengarkan nasihat yang buruk, nasihat yang buruk tuh kayak gimana sih Kak Fania, simple teman-teman, kalau nasihat buruk itu kan yang buruk tuh apa, pake lah narkoba, sampe sembarangan ya itu nasihat yang buruk ya, kita langsung tau ya. Tapi kadang-kadang yang sulit adalah kayaknya baik, tapi itu buruk gitu ya, kayaknya positif, tapi itu gak sesuai firman, itu loh. Yang masuk kategori di sini adalah nasihat yang buruk. Simpelnya adalah ketika nasihat tidak sesuai dengan kepadaran firman Tuhan, itu sudah masuk kategori yang buruk. Lebih percaya kepada juru mudi dan nahkoda. Berapa banyak diantara kita, kita gak mendengarkan apa yang Allah katakan. Kita nanya sama koko, cici, kakak, kemudian pastor, kemudian siapa lagi yang kita anggap tau gitu ya. Tapi kita gak mengandalkan Allah gitu loh masalahnya. Jadi kita terbiasa untuk mempelajari sesuatu dan terus kita percaya di sana. Tapi kita tidak terbiasa melatih pendengaran kita akan firman Allah. Sehingga hal-hal nasihat-nasihat yang kita masukkan dalam kehidupan kita itu ya nasihat yang datang dari dunia. Kita terlalu bising gitu ya, kak aku harus keluar dari pekerjaanku atau enggak ya, kak aku harus mengakhiri hubungan sama pacarku atau terus ya. Kak apa segala macam kita cenderung bertanya pada orang-orang yang kita anggap tau dan bisa menasihati. Tapi kita jarang mendengarkan nasihat yang langsung dari Tuhan. Nah teman-teman, apa nih ya pengen kita semua untuk belajar melatih hal ini. Karena kenapa kalau kita gak melatihnya tentu saja kita akan dalam sepanjang kehidupan ini kita akan terus bingung. Keputusan kan gini, kita hidup itu ditungguin gitu ya sama berbagai macam keputusan yang harus kita putuskan. Kadang-kadang boleh kita punya waktu ambil keputusan agak lama, tapi kadang-kadang harus cepat gitu ngambil keputusan. Kita akan susah ya, tapi hari-hari ini kita melatih diri kita untuk mendengar firman Tuhan enggak? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apapun yang diluar dari keberan firman itu kita gampang banget untuk say no. Tapi karena kita gak melatihnya, lagi-lagi kita bingung, capek energinya. Nanya sana sini dan toh belum tentu benar. Satu hal yang kami berdua, saya sama suami Kak Ferry, belajar adalah ketika kami tentu saja banyak hal-hal yang kami putuskan, hal-hal kecil, hal besar terutama kadang-kadang kami meminta pendapat dari mentor. Kami datang, kami minta pendapat ini gimana ya? Dua-duanya sama-sama baik nih. Kalau keputusan yang satu baik, satu buruk, nah gampang banget pilihnya. Tapi kalau dua-duanya baik, bingung kita, takut salah rasanya. Tapi sebuah kali mentor kami, karena mungkin punya pengalaman yang hampir mirip, dia kasih nasihat dan sebagainya. Tapi ada satu kalimat yang dia sisipkan dan itu menginspirasi saya. Dia bilang, apapun itu, roh kudus bicara ya dalam hati kamu. That's conviction. Begitu kamu terima conviction dari Tuhan, kerjakan, taat, lakukan. Jadi even dia seorang mentor yang kami kagumi, hikmatnya, kemudian hatinya, kemudian ketaatannya, semuanya lah, pengalamannya. Dia tetap bilang bahwa ini nasihat, masih nasihat aja loh. Tetap roh kudus itu kuasa atasmu. Dan ini membuat saya terinspirasi, sehingga sekarang kalau mentor anak-anak rohani, saya selalu bilang bahwa Tuhan bicara apa sama kamu. Ayo kerjakan. Meringankan beban saya banget ya. Jadi kadang-kadang saya terbiasa untuk, oh kamu harus gini, satu begini, dua begini, tiga begini, empat begini ya. Lakukan ini, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Tapi hari ini saya mulai bertobat. Saya cuma bilang bahwa tugas saya sebagai mentor adalah mendekatkan mereka sama Tuhan. Dan membiarkan Tuhan berbicara sendiri dan membiarkan mereka menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang memang resikonya adalah kalau salah gimana, enggak apa-apa. Kalau salah pun, jadi kamu tahu kan yang benar gimana. Karena pendidikan kita hari-hari ini itu melarang kita untuk salah ya enggak sih. Salah, ini kurang A, kurang B, kurang satuannya kalau matematika, salah nilainya 70. Kita takut kalau kita salah. Tapi dengan salah, oh kita tahu, oh lain kali aku harus tertatikan ya satuannya. Jadi ini yang Kak Fania terus bangun. Hari-hari ini nasihat harus lahir dari bagaimana kita mendengar apa kata Tuhan. Satu kali banyak teman-teman Kak Fania, di usianya Kak Fania, itu banyak yang memutuskan hal yang membuat Kak Fania jadi sedih. Mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan suaminya. Perceraian terjadi di mana-mana, usia 35, 37, bahkan sudah usia 40, anaknya sudah mulai SMP, SMA. Mereka memutuskan untuk berpisah sama suaminya. Sedih banget ya, dengan alasan mereka sudah konseling, apa segala macam. Tapi kan begini, harusnya kan begini, begitu-begitu dengan segala teori yang mereka punya. Nasihat dari psikolog pernikahan, konselor Kristen, dan lain sebagainya yang mereka sudah lakukan. Satu hal ketika saya bertemu dengan tante, seorang tante, yang saya tahu sepanjang dia hidup, suaminya tidak setia. Bayangkan teman-teman, sepanjang hidup suaminya tidak setia dalam pernikahan. Ya simple, dia cuma bilang gini, kan di Alkitab tidak boleh cerai, ya tante tidak cerai. Simple, that's it, titik. Simple, kadang-kadang kita terlalu banyak cari nasihat, gak bisa mengampuni, sulit. Kita bilang apa? Mengampuni, yes, you can. Teman-teman, darah Kristus itu sudah cukup memempukan kita, melakukan apapun yang harus kita kerjakan sesuai dengan bagian kita. Ada firman Allah yang menuntun, ada pengorbanan Kristus, ada roh kudus yang di dalam kita. Empower us to do more, gitu ya. Karena logi, gitu. Simple, mengampuni ya mengampuni. Mengasihi ya mengasihi. Mengalah ya mengalah. Sampai kadang-kadang kita pusing sendiri, sampai barusan nih sebelum saya kesini, gitu ya. Ada yang chat saya, dia bilang, Cifania, gimana caranya untuk aku percaya bahwa Tuhan menyertai aku sampai akhir jaman? Saya tahu, saya bingung gimana ya. Waduh, gimana ya, gitu. Nanti saya sambung lagi ya. Saya bingung dengan pertanyaan itu. Ya, gak apa-apa, tapi ini jadi pelajaran buat kita semua. Saya tidak mengecutkan satu dan lain hal, tapi menarik ya, gitu. Kadang-kadang kita terlalu pakai cara satu, dua, tiga, dan segala macam. Tapi firman Tuhan itu simple. Kerjakan, lakukan, dengarkan terus. Dan wow, simple. Dengarkan nasihat yang dari Tuhan. Dan jangan karena keadaan gak ideal, terus kita berhenti mengasihi, berhenti taat, gitu ya. Tapi tetap kita terus berada di dalam pusat kehendak Allah. Jadi yang pertama, hati-hati ketika kita mendengarkan nasihat yang buruk. Nah, di slide berikutnya aku ada gambar. Di sini ada Alkitab dan tumbuhan, teman-teman. Teman-teman, kita tahu ya, iman tumbuh dari apa? Pendengaran kita akan firman Tuhan yang dibaca Alkitabnya. Bukan renungan. Mungkin berapa banyak yang ada teman-teman baca renungan atau ayat yang dari teman-teman KSC kirim. Oh yes, itu benar-benar menguatkan. Tapi teman-teman, tidak ada yang bisa menggantikan teman-teman membuka Alkitab, membaca, kemudian iman timbul dari situ, teman-teman. Jadi oke, ayat boleh teman-teman baca sehari-hari. Kalau ayatnya bagus, kadang-kadang saya terberkati juga sama ayat-ayat yang di-post sama teman-teman dari KSC. Oke, good. Renungkan itu pakai, masukin di dalam diri kita, catat itu. Kalau perlu tempel di-post di laptop teman-teman kalau lagi kerja, renungkan itu. Nah, itu loh. Jadi tidak cuma lewat, oh ya sudah baca, sudah, aku sudah selesai. Teman-teman, firman Tuhan itu tumbuh ya ketika teman-teman itu kayak ketika teman-teman penyak, gitu. Ketika teman-teman itu benar-benar rasakan itu ya. Jadi kalau teman-teman di sini punya anxiety, ketakutan, tunggu. Yang kalian renungkan itu ketakutannya teman-teman, takut dipecat dari pekerjaannya, takut uang bulanannya kurang, atau yang teman-teman renungkan siapa itu firman Allah. Allah, aku akan mencukupi. Yes, Tuhan mencukupi. Allah membukati aku. Itu yang kita renungkan, teman-teman percaya deh. Anxiety akan lebih menurun, gitu ya, daripada, maksudnya, firman Allah, iman kita akan lebih besar. Karena itu yang kita kasih makan, itu yang kita renungkan terus pagi, siang, malam. Instead of, dan bukannya ketakutan kita yang terus kita ingat-ingat terus. Ini merenungkan itu kayak gitu, kita ingat-ingat terus, apa segala macam. Ketika kita ingat kesalahannya orang, terus ya itu, gitu. Kepahitan yang akan jadi. Tapi kalau kita terus ingat bahwa Allah yang mengampuni, Allah sudah membebaskan aku. Allah menyediakan hidangan di depan musuh-musuhku. Itu yang kita ingat terus, wah percaya kita akan mengalami kemenangan. Jadi, iman timbul dari pendengaran kita akan firman Allah. Bukan karena dengar Kak Fania sharing, atau dengar Kak Fania posting firman, atau apa. Tapi, bagaimana kalian itu mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Itu yang mengubahkan firman Allah. Nah, yang kedua di ayat yang ke-12 di sini. Yang kedua adalah mengikuti orang banyak. Hari-hari ini kita lihat sosial media ya, kalau kita lihat konten creator makan di restoran yang baru di Jakarta. Dia bilang, guys lu mesti coba ya, gitu ya. Ada testimoni di sana. Eh, terus orang-orang banyak juga pada ke sana. Viral. Nah, mengikuti orang banyak sudah jadi gaya hidup kita sehari-hari. Tapi, di ayat 12 ini dibilang apa? Maka, kebanyakan mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Jadi, ibaratnya nih, mereka tetap maunya berlayar, gitu. Padahal Pak Ulus sudah nasehatin, gitu ya. Tadi yang sebelumnya, yang di koin satu itu, Jumur Mudi, Nakoda, gitu ya. Percaya. Yang kedua ini orang banyak. Satu kapal tuh jumlahnya, kalau aku baca di referensi itu 276, kalau nggak salah. Itu pada mintanya, oh ya terus berlayar dong. Teman-teman, perhatikan di sini, hanya karena semua orang mengikutinya, belum tentu itu kebenaran. Ih, pastor ini begini loh. Pastor A begini loh, banyak loh yang kayak gitu. Berarti kan nggak apa-apa dong. Teman-teman, kalau kita nggak hidup dekat dengan firman, nggak ada fondasi yang kuat, kita akan gampang terombang ambing ya. Suara yang banyak bicara dalam kehidupan kita, itu yang akan kita ikutin. Nah, teman-teman, ingat ini ada gambar. Ini namanya lemming, teman-teman, saya kenalin ya. Kayak bentuknya kayak tikus imut, lucu banget, teman-teman. Tapi ini menarik, mereka itu sukanya bersama-sama ya. Siapa sih di sini yang nggak suka bersama-sama, mungkin rasanya lebih hangat. Apalagi binatang ya, kayak lebih hangat, berjalannya bareng-bareng, jalan-jalan, segala macam. Mereka tuh sangat ngikutin satu dengan yang lain. Yang lainnya kesana dia ikuti, enak loh, seru ya. Bestian banget, tapi rame-rame gitu. Seru deh. Nah, tapi yang sering ditemukan adalah mereka, karena saking bersama-samanya, mereka berjalan di tebing gitu ya. Karena mengikuti satu dengan yang lain, satunya jatuh dan mereka ikutan jatuh. Sehingga lemming ini selalu ditemukan dalam kerumunan. Dan sering yang mereka jumpai adalah mereka mati di lautan lepas. Karena jatuh dari tebing. Teman-teman, kita mungkin lihatin ini kayak ketawa ya. Aduh kok gitu banget, lucu kesetiaannya. Tapi kalau di slide selanjutnya, ini kan kayak kita ya nggak sih? Kita suka nggak sadar, ikut orang banyak aja. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita ya aja. Pokoknya apa yang diminta, apa yang disampaikan, kita nggak punya filter. Karena kita nggak membaca firman Allah sendiri. Ya udah, kita ngikutin orang bilang apa, terus jalan. Dia Kristen loh. Ya kan belum tentu ya. Belum tentu itu kebenaran sampai kita benar-benar menemukan kebenarannya sendiri sama Tuhan. Nah, jatuh aja rame-rame. Berapa banyak itu kita gitu teman-teman. Salah satu di antara gambar tersebut adalah kita. Kita ikut arus dunia, bahkan mungkin akhirnya kita jatuh, kita masuk perangkap, kita jatuh di tebing, kita sama-sama gitu ya. Ditemukan di lautan lepas gitu bersama dengan lembing-leming yang lain. Makanya ada judulnya lembing leadership. Kenapa? Karena banyak orang ketika dipimpin, udah buta matanya, pokoknya ikut aja. Tapi harus ada kemampuan untuk kita mengkoreksinya kembali, mengkaji kembali. Ini sesuai dengan firman atau enggak ya. Coba dicek lagi. Nah, teman-teman. Kak Fania pengen berpesan, jangan takut untuk kita berbeda sama orang banyak. Jangan takut teman-teman. Yang lain nggak apa-apa loh. Yang lain, main saham, apa segala macam, nggak apa-apa loh Kak Fania. Kok aku nggak boleh? Bukan yang tak boleh. Kak Fania juga ini kok dulu orang bank, pasti ada bermain di sana. Tapi masalahnya teman-teman, kita tuh ikut-ikutan gitu. Bukan karena kita mempelajari produknya dengan betul-betul dan sungguh-sungguh dan kita yakin dengan diri kita. Akhirnya apa? Ketika kita masuk karena orang tersebut, kita salahin orang tersebut gitu ya. Gampang banget. Nah, teman-teman. Suatu kali Kak Fania pengen cerita dari kisahnya Kak Fania. Anak Kak Fania usia 9 tahun, tadi ya kelas 4 SD, namanya Adriel. Suatu kali dia terprotes. Kenapa Adriel harus baca Alkitab? Pagi, saat eduh, malam, sebelum tidur juga baca Alkitab lagi. Why? Kita kasih tahu dong. Karena kan firman Allah itu benar-benar berbicara dalam hidupan kita. Dia adalah otoritas kita. Ya mungkin umur segitu kayak aku gak ngerti. Dan kayaknya orang lain gak lakukan itu kenapa aku harus. Dan kayaknya hidupku sama mereka juga gak jauh berbeda ya. Sama aja. Tapi why? Tapi kita jelaskan sih dengan bahasa seusia Adriel 4 tahun. Adriel, Tuhan tuh sayang loh sama kita. Caranya Tuhan berbicara, kasih tahu. Ya ada lewat firmannya. Ada mungkin berdoa. Terus pas baca firman, loh kok pas ayatnya. Kayak gitu-kayak itulah. Pokoknya banyak lah jurus-jurusnya. Pak Meri Vela nih jagonya. Terus kemudian protes-protes kecil dalam hidupan kita. Tapi kita make it happen. Kita gak yang taksa banget. Awas ya. Kita ancam atau kita iming-imingi. Tapi enggak. Kita make it happen aja. Yuk make it happen aja. Kita dibawa itu jadi culture-nya. Nah, sampai suatu kali ada kesempatan dia menginap di rumah temannya. Menginap di rumah temannya. Yang hari itu saya mengiakan karena saya memang pengen approach orang tersebut. Mamanya terutama. Gitu ya. Kemudian cara kami membangun hubungan dan segala macam. Dan Adriel pun nyaman sama anaknya. Adriel menginap lah satu hari di rumah temannya tersebut. Nah, waktu menjelang tidur Adriel bilang gini. Aunty, di rumah mamanya temannya ya. Aunty, Adriel mau ambil sesuatu. Oh, apa Adriel? Dia ambil. Adriel mau baca dulu. Loh, kamu baca alkitab? Iya. Loh, gimana? Kamu baca alkitabnya gimana? Aku baca alkitabnya urut. Oh, urut taunya dari mana? Akan ada talinya. Oh, gitu. Nah, dari hari itu temannya langsung. I have one. Aku punya alkitab juga. Aku mau ambil. Iya, ambil. Terus kokonya juga bilang, Aku juga ada, tapi di iPad aku ada. Keluarin juga. Hari itu, Adriel sama dua temannya membaca alkitab bersama. Dan mamanya bilang, itu kali pertama mereka membaca alkitab. Kembali setelah tidak pernah dan tidak mau membaca alkitab. Dan setelah Adriel kunjungan ke sana, hal itu jadi rutin dilakukan. Seminggu setelah Adriel menginap di sana, mamanya bercerita, sekarang anakku sudah sampai kejadian lima. Dia bacanya urut juga. Wow. Teman-teman, jadi simpel. Bukan karena Adriel yang hebat. Atau kami yang hebat. Simpel, teman-teman. Adalah tidak mendengar nasihat orang banyak. Bagaimana jadinya kalau waktu itu kami kayak, ih usian ya. Udah lah biarin aja. Laki-laki segini emang ngerti. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita bacanya, ya ampun. Ampun tuh kecerahan. Apa itu zina? Ada kan di perjanjian lamanya begitu-begitu kan. Susah kita menjelaskannya. Tapi akhirnya itu, kita masukkan Adriel ke dalam sebuah culture kehidupan kami bahwa membaca Alkitab. Dan akhirnya itu teman-teman, dan betapa kami suka citanya. Ketika melihat hal sekecil ini Tuhan pakai untuk memberkati keluarga lain. Puji nama Tuhan. Itu teman-teman. Jadi ingat hal ini teman-teman. Ingat leming hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh orang banyak. Ini sebelum badai datang ya. Kalau kita gak mau badai datang dalam kehidupan kita, please jangan ikuti nasihat orang banyak. Yang ketiga teman-teman atau yang terakhir. Itu adalah di ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wow, ya kan udah ada angin nih. Mereka apa? Di sini dibilang menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Di sini dibilang apa? Mereka menyangka udah ada angin sepoi-sepoi nih. Mereka terlalu mengandalkan keadaan. Ini kalau kita lihat di ending kisah ini adalah kapalnya kandas. Tapi mereka tetap mau maju. Karena tadi yang pertama dengerin juru mudi sama nakoda. Yang kedua tadi apa? Mengandalkan orang banyak. Semuanya mau berlayar. Yang ketiga adalah eh iya oke nih keadaannya fine. Mengandalkan keadaan sebelum badai datang dalam kehidupanmu. Kamu antisipasi dengan tiga hal ini. Teman-teman, tidak semua pintu terbuka itu harus kita ambil. Berapa banyak teman-teman saya yang begitu doa meminta sesuatu. Terus ketika kayak seakan-akan ada kesempatan yang mirip dengan doanya dia. Dia langsung ini pasti dari Tuhan. Teman-teman kita perlu cek dulu. Iyakah sesuai dengan kehendak Allah kah timingnya pas kah. Simple teman-teman yang dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan firmanya. Kalau misalkan kita butuh sesuatu, aduh aku pengen juga kerja. Aku udah berapa lalu? Dari dua bulan yang lalu pagi, siang, malam, udah berdoa. Eh ada tawaran loh. Tawarannya aku masuk kerjaan. Tapi nanti aku tidak harus kasih CV. Aku langsung masuk. Terus kemudian mereka kayak minta aku untuk bayar berapa juta. Nanti boleh langsung bisa masuk. Alias, tanda kutip, ya gitu lah ya. Ada uang-uang tips-tips untuk mereka gitu ya. Bukan bertentangan sama kebenaran firman. Tapi karena kita memang ngebet, udah mau, apa aja. Iya ini dari Tuhan nih gitu. Simple teman-teman. Kalau yang dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan firmanya. Suatu kali saya mau, saya pindah kerja. Gitu ya, saya pindah kerja ke salah satu bank. Wah asik banget nih. Ini kayaknya memang bener-bener doa saya. Betul teman-teman, saya doa betul. Eh ternyata di bulan Juni atau apa gitu ya. Ternyata kami diminta, saya sama Pastor Ferry, diminta untuk melayani di Australia. Nah, waktu itu, waduh kayaknya. Iya deh, ini gimana ya pelayanan harus ke Australia gitu ya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada omongan. Biasanya kalau untuk luar negeri kan udah kayak setahun sebelum atau sembilan bulan sebelum gitu ya. Ini gimana nih visa udah jadi semua. Eh masih proses, tapi aku mesti ke sana gitu untuk melayani. Tapi gimana nih, baru masuk kerja nih. Gitu, saya ngomong sama usernya. Dibilang, calon atasan saya ya, berarti kalau user ya. Dia cuma bilang, nanti kamu bilang ajalah sakit atau apa. Gitu, padahal saya berusaha jujur loh. Bilang aja sakit atau apa, nanti aku approve deh. Kok gak ada misi hati ya? Kan kalau tempat kerjaan baru ya santai aja gitu ya. Wah, gue usah bilang HRG, gak usah bilang teman-teman ini ya, personalia ya. Kok pokoknya ngomong sama aku aja, nanti kamu bilang sakit atau apalah. Aku approve kok, udah gak apa-apa, tutup mata gitu. Kok gak sedang-sedang ya? Akhirnya saya bilang sama HRG-nya. Mbak, saya udah tangan-tangan offering, eh sebelum saya tangan-tangan offering nih. Saya cuma bilang, pertanggal ini segini, saya harus cuti mbak. Saya mau ngambil sembilan hari, saya bilang gitu. Saya gimana ya mbak ya, atau saya baru mau tangan-tangan kalau memang boleh gitu. Dan waktu itu saya udah siap, kalau gak jadi ya wes, gak apa-apa. Saya tetap di kerjaan saya yang lama. Kemudian, kalau emang udah kendak Tuhan ya teman-teman ya. Kita tuh, aduh, pokoknya HRG cuma bilang gini. Mbak Fania, Mbak Fania kan dapet cutinya 16 hari, waktu itu 16 hari. 16 hari kok tau, itu belum dipakai kapan aja kok. Jadi begitu mbak Fania udah masuk, tinggal probation, udah cutinya belum diambil kapan aja. Mau diambil sembilan hari langsung, gak apa-apa. Simpel ya, ingat ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita dapet berkat, tapi kalau harus melanggar, perhatikan teman-teman, jangan-jangan itu maunya kita tuh, simpel. Tapi kalau kita merelakan, bahkan kita udah kalau gak dapet ya gak apa-apa. Berarti memang bukan jalannya asik. Bahasanya gitu ya, memang bukan bagian kita. Malah dapet, memang kalau udah itu bagian kita, emang udah gak kemana teman-teman ya. Jadi jangan mengandalkan keadaannya. Kadang-kadang baik-baik aja kok. Contoh, Adriel kemarin minta teman-teman kalau mungkin beberapa di sini, kayak Terry, sama Francisca, sama Andri mungkin tahu ya. Waktu kita ke Australia di tahun yang setelahnya gitu, waktu Adriel udah besar, dia tuh gak mau ikut. Kenapa? Karena berkali-kali dia itu nemenin kami pelayanan dari kota ke kota, dari tempat ke tempat. Yang apa yang dilakukan adalah, dia di situ main dan jangan mengganggu. Jadi dia bosen kan, akhirnya ketika mau ke Australia, dia membayangkan, ah pasti tidak menyenangkan ya, nemenin mami pelayanan, daddy pelayanan, tidak asik. Tapi di rumah opa-oma, wow, ikut segera gitu buat dia. Waktu itu, pikirannya sempit banget. Aku bisa main kapan aja, padahal udah dibilangin loh. Tapi kamu harus ngerjain tugas-tugas kan, ada homeschool kan, ada PR-PR, nanti mami akan pantau dari sana. Ah, gak apa-apa, dia udah tahu bagaimana bikin maminya. Kayaknya gitu ya, jadi santai aja. Jadi dia udah happy-happy aja tuh. Baru berapa hari, sebelum saya berangkat, udah nangis-nangis buat Adriel. Ini gak banget. Ternyata ada playstation, ada mainan, ada kebebasan, ada apapun. Itu tidak bisa menggantikan kehadirannya mami dan daddy. Dia nangis begitu rupa. Dia cuma bilang, belajar dari hal itu kayaknya. Daddy, mami, boleh gak next, bantu Adriel untuk putuskan hal ini? Teman-teman, kadang-kadang gitu ya, kita tuh kayak Adriel kecil ya, melihat keadaan, ih kayaknya enak nih. Oke, kita putuskan langsung. Kita lupa bahwa mungkin ada Bapak kita di surga gitu ya, yang tahu persis apa yang kita butuhkan hari itu. Kadang-kadang kita gak mau menyerahkan itu, kita maunya kontrol, kita mau lihat keadaan, kita percaya sama apa yang kita bisa lihat. Apa yang jadi fakta? Oh, fakta-faktanya gini loh. Tapi kalau Tuhan udah berkata sesuatu, eh kamu bertolak lebih jauh deh ke sana. Ah, takut Tuhan, takut Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita kadang-kadang kompromi. Makin kita tidak mau melatih itu teman-teman, makin tumpul nanti. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tinggal dikit banget nih, tapi kok aku suruh berbagi ya. Ingat janda sarfat gitu ya. Tuhan berkati. Minyak sama tepung gak habis-habis gitu ya, bisa buat memberkati. Tapi kita kan suka gitu ya, kita suka mengandalkan apa yang kita bisa lihat. Kita suka mengandalkan apa yang jadi keadaan kita. Makanya hari-hari ini izinkan kita terus bertanya apa yang Allah inginkan. Itu menjadi, kalau ingat teman zaman dulu ya, tahun 90-an ada gelang namanya WUGJD, What Would Jesus Do? Mari kita kembali ke sana, apa yang Allah lakukan. Teman-teman, saya percaya teman-teman akan punya kasih tanpa syarat lebih lagi. Punya belas, kasihan lebih lagi. Kalau teman-teman sungguh benar-benar mengaplikasikan tiga hal ini, sehingga yang tadi-tadi dipelajari, yang selama ini sudah dibagikan secara tematik sama teman-teman di KSJ, itu teman-teman tuh bisa mempraktikannya. Jadi, badai itu bukan merusak, tapi badai itu teman-teman bisa respon nih dengan luar biasa. Iya gak sih teman-teman, ketika teman-teman badai itu datang, itu kita gak rusak. Jadi, siapan itu penting banget. Makanya sampai dengan hari ini, Kak Fania membiasakan diri untuk membaca. Bukannya karena waktunya banyak, tapi makin sibuk, makin harus membaca. Kenapa? Pengalamannya Kak Fania gak cukup bikin Kak Fania untuk bisa tolong orang lain. Bahkan pengalamannya Kak Fania gak cukup untuk Kak Fania bisa tolong diri Kak Fania sendiri. Jadi, kadang-kadang bingung ya soal parenting, soal pengembalaan, seputar mentoring. Tapi dengan membaca jadi kayak tahu, oh jadi memahami, baca firman, ngobrol dengan orang-orang untuk kita bisa mendapatkan insights, itu untuk memperbesar kapasitas kita. Sehingga badai datang, kita tuh siap. Sekali lagi teman-teman, sebelum badai datang, teman-teman harus punya preparation. Yang pertama, hati-hati dengan nasihat yang makruk. Yang kedua, hati-hati juga dengan apa yang dikerjakan oleh orang banyak, nasihat orang banyak. Yang ketiga, hati-hati jangan mengandalkan keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus pada malam hari ini, kiranya urapanmu turun, hadir, memberkati teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka bertemu, berjumpa dengan keberan firman Allah. Mereka tekun dalam membangun dasar mereka dengan firman Tuhan. Mereka terhubung sama Allah. Sehingga nasihat-nasehat yang mereka miliki adalah nasihat-nasehat yang berasal dari Engkau. Tuhan, jadikan mereka pribadi-pribadi yang pemberani. Sekalipun mereka tidak mengikuti nasihat orang banyak, nasihat pada umumnya. Dengan resiko mereka dicap aneh, mereka disalahpahami. Tapi mereka boleh teguh karena apa yang menjadi dasar mereka adalah Tuhan. Bukan nasihat orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus dan aku berdoa setiap mereka boleh tidak mengandalkan keadaan. Tapi mereka boleh berserah sama apa yang Tuhan mau dapat hidupkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.